Halo sahabat kismis Pulau Nusa Kambangan Selain dikenal sebagai penjara yang ketat juga dijuluki pulau kematian Diketahui bahwa ratusan orang bahkan ribuan narapidana mati secara tidak wajar Kebanyakan dari mereka dieksekusi dan terjangkit wabah malaria seperti yang diriwayatkan pada masa kolonial Belanda Tidak aneh jika banyak cerita mistis bertebaran Lembaga pemasyarakatan lapas di pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Dikenal sebagai penjara berkeamanan tinggi Pulau ini dicap ngeri oleh sebagian orang karena ada banyak hewan buas dan lingkungan yang ekstrim Lapas Nusa Kambangan merupakan tempat eksekusi para penjahat kelas kakap Narapidana yang ditahan di sana adalah kasus-kasus besar seperti mafia narkoba hingga yang terlibat terorisme Tempat ini juga memiliki banyak misteri yang jarang diketahui orang Di antara banyaknya misteri yang ada terdapat 5 tempat yang menyimpan paling banyak cerita Ingin tahu apa saja? Nah sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis Lima misteri Nusa Kambangan, pulau terangker di Jawa Tengah Penjara Superketat Dibangun sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pulau Nusa Kambangan memiliki 7 penjara besar Tiga di antaranya yaitu batu, karang anyar, dan pasir putih Adalah penjara yang dijaga superketat oleh aparat Setiap harinya patroli dilakukan tanpa henti selama 24 jam Penjaga yang senantiasa dilengkapi dengan senjata api menambah kesan berbahaya dari penjara tersebut Nomor 2 Bukit Nirbaya Bukit Nirbaya adalah tempat yang paling banyak menyaksikan matinya para narapidana Karena banyaknya nyawa yang melayang di tempat ini Para warga sekitar sering mendengar suara misterius yang diasumsikan datang dari para arwah yang tidak tenang Selain itu, bukit tidak berpenghuni ini juga gelap gurita dan ditutup oleh flora dan fauna liar yang menambah kesan angker Nomor 3 Jalan Tunggal Panaluan Selain Bukit Nirbaya Jalan Panaluan ini juga sering dijadikan tempat eksekusi tembak narapidana yang dihukum mati Ngerinya tempat ini juga datang dari jalan yang berkelok tajam dan minim penerangan Konon karena banyaknya nyawa yang hilang di tempat ini Jalan Panaluan menjadi salah satu spot rawan kecelakaan Selain karena alam yang tidak bersahabat Kecelakaan juga sering terjadi dikarenakan gangguan makhluk astral yang berada di jalan tunggal ini Nomor 4 Pohon Kamboja Pertigaan 3 km dari pos polisi ada pertigaan yang memiliki pohon kamboja Pohon ini dipercaya angker karena selalu gundul dan tidak berdaun bahkan berbunga Gundulnya pohon ini dipercaya karena banyaknya makhluk astral yang menduduki dan tinggal di pohon tersebut Sehingga daerah sekitar pohon ini selalu gersang Nomor 5 Hantu Mbah Sukur Selain tempat yang angker penampakan satu sosok kakek-kakek juga sering terlihat di pulau yang dijuluki Alcatraz Indonesia ini Mbah Sukur adalah sosok hantu tanpa kepala yang sering berjalan tak tentu arah mengitari penjaraan Nusa Kambangan Mitosnya Mbah Sukur dulunya adalah seorang narapidana yang dieksekusi tembak kemudian dipenggal Mbah Sukur sering muncul di tanggal eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya Percaya atau tidak semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya Namun ingat selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka maka mereka tidak akan pernah mengusik kita Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis